Intro Untuk pertama kalinya, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Watan meluncurkan kegiatan floating storage dan alih muat kapal. Floating storage atau penyimpanan minyak dan alih muat kapal yang dilaksanakan oleh OSEAN Tankers PTI-LT di Singapura ini bekerjasama dengan ATK Energy dan diluncurkan di Pelabuhan Batu Ampar Batam Kepelauan Riau. Kepala BP Batam, Lukita Dinasyah Tuwo mengatakan kerjasama ini sudah sejak lama direncanakan karena mengingat potensi kemaritiman di Batam yang luar biasa dan belum dimanfaatkan secara maksimal namun baru bisa terrealisasi sekarang. Batam harus mengambil peluang dari keberadaan selat melaka yang merupakan titik sempit atau kokpoin minyak terbesar kedua di dunia setelah selat hormus. Dalam setiap tahun, selat melaka diperkirakan dilintasi sekitar 70 ribu kapal atau sekitar 200 kapal setiap hari, diantaranya adalah kapal tanker bermuatan 180 ribu DWT ke atas. Peluncuran floating storage dan alih muat kapal yang dilaksanakan oleh OSEAN Tankers PTI-LT di Singapura ini mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan, Direkturat Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Kantor Karantina Pelabuhan. Sedangkan untuk kesiapan pengamanan di perairan didukung oleh Bakamla Republik Indonesia dan diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor. Kami berharap ke depannya, ini tentu juga kita bisa bekerjasama dari saling, khususnya aparat keamanan. Betul-betul bisa meyakinkan, menjaga confidence daripada para pemilik kapal ini untuk memang mereka melakukan proses sheet-to-sheetnya ataupun nanti, saya tidak maaf akan floating storage unit, bisa lebih banyak lagi yang dilakukan di perairan Batam. Ini bukan proses yang mudah. Jadi ini memang dari kita diskusi dengan Perhubungan Laut, diskusi dengan para pelakunya, pelaku usaha sendiri gitu ya, meyakinkan mereka, bahkan ya maaf ada pihak-pihak dari lain yang mengharapkan ini tidak terjadi gitu. Dari Batam ke Perhubungan Riau, Andri Sofian Triberata TV, Salam Triberata!